Terima kasih. Di sepanjang jalur empah itu bisa kita lihat juga munculnya monumen-monumen peradaban. Misalnya kampung yang multi etnik, itu monumen peradaban. Bahwa di dalam proses berlangsungnya sejarah itu, masyarakat dari berbagai macam unsur, berbagai macam etnik, berbagai macam latar belakang bertemu dan bisa hidup bersama. Monumennya apa? Kampungnya itu. Apalagi monumennya, masjid misalnya di daerah yang dominan Kristen dan sebaliknya gereja di tempat yang dominan Muslim. Ada itu. Jadi kita bisa lihat bahwa monumen-monumen peradaban ini di sepanjang jalur empah ada. Nah kenapa bisa begitu? Itulah karakter masyarakat yang hidup di sepanjang jalur empah. Misalnya, kita di sini tidak mengenal armor. Kalau di Eropa itu orang, prajuritnya baju kerajaannya semua dari besi. Orang takut mati semua. Sementara di kita, tidak. Kita sangat terbuka. Senjata yang kita miliki, yang kita miliki adalah kepribadian kita. Kalau diajak perang, ayo. Tapi, intipan. Lain dengan Eropa, mereka pasang langsung dengan baju si. Nah itu karakteristik ini yang berusaha kita hidupkan kembali. Dan saya kira, ini sebagai pengantar diskusi saja, kalau berbicara tentang menghidupkan jalur empah, maka fokusnya ke sana. Masyarakat sangat toleranta dalam satu sama lain, terhadap perbedaan. Dan juga berbicara mengenai kemajuan. Kalau sekarang kita lihat, praktik itu justru kadang-kadang sebaliknya. Prihatin kita. Lebih intoleran, tertutup. Dan itu justru problem besar bagi syarikat kita sekarang. Jadi, jalur empah ini tentu punya banyak efek dari segi membangun narasi baru, dan itu tidak terbatas pada empah ekonomi, tetapi juga pada kebudayaan secara umum. Ini gembaraan umum saja. Kita bekerja dengan sejarawan, arkeolog, antropolog, macam-macam ahli bidang kebidakan di bidang keilmuan. Dan insya Allah kalau lancar semuanya, 2024 ini kita mau daftarkan jalur empah sebagai warisan dunia. Dan ini berharap sekali Pak Sekre juga teman-teman di Kabupaten, Kota yang ada di Maluku Utara ini bisa ikut berpartisipasi. Karena kuncinya nanti akan ada pada daerah. Daerah ini yang menjadi ujung tombak sebetulnya dari seluruh perjalanan agenda jalur empah ini. Di pemerintah pusat, tentu tugas utamanya memfasilitasi, memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan baik, tetapi tanpa keterlibatan dari teman-teman yang ada di akar rumput, ini tidak berjalan. Jadi ini mohon juga di dalam kesempatan ini, kita bukan hanya berdiskusi, tapi juga coba meneguhkan komitmen lah, untuk menghidupkan jalur empah ini sebagai agenda kita bersama. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas pengantarnya. Bang Doni, kalau secara pemikiran, Bang Doni ini kan asli Maluku Utara, artinya Putra Bacan begitu, jadi apa tanggapannya terkait dengan jalur empah ini. Masih mute, Bang Doni. Masih mute. Unmute. Masih unmute. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Salam hormat bagi Pak Segda, Pak Dirjen, Pak Atatum, BMI ini. Juga seluruh partisipan dari Webidari. Peritanya apa sebenarnya mendapat saya sebagai orang yang memiliki darah Bacan. saya kira jalur empah itu tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Pak Dirjen, membuat kita perlu memaknai ulang apa yang disebut sebagai nasionalisme. karena belakangan nasionalisme terditafsirkan menjadi sangat sempit oleh beberapa kelopok. yang menjadi sesuatu yang terbaanti. Asing lah. Cina lah. Ini, Andi. Sementara kalau kita berkaca pada apa yang pernah terjadi di masa kesultanan Bacan, yang dipimpin waktu itu oleh Sultan Amarullah, beliau pernah membuat joint venture dengan Belanda. Membuat satu perusahaan yang disebut Bacan Archive Elmas K.P. kontrak 75 tahun lahan dari sultanan kemudian Jelanda yang modal dan lain-lain. Jadi bentuk keterbukaan. Bahwa investasi asing pada waktu itu bukan sebab yang dimutuhi tapi diterima, tetapi dengan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi ini saya kira sebentuk kecerdasan juga ya. Nah, Bacan sendiri secara linguistik ya. Bertolak dari kata bayan, arti pengetahuan. Jadi, bagaimana nasionalisme tidak diartikan sebagai semangat yang serbaanti, tapi semangat membuka diri dengan prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan. Ini yang penting. Jadi semangat ini saya kira semangat yang baik ya. Keterbukaan terhadap perbedaan, keterbukaan terhadap segala sesuatu yang datang dari luar. Dan ini menandakan bahwa globalisasi itu bukan fenomena mengeporer. Jalur rempah itu meniratkan bahwa kepulauan di Malum Utara sejak dulu kala itu sudah menjadi apa namanya, saling silang dari berbagai dayaan, berbagai bangsa, peradaban datang dan kemudian saling memperkaya. Jadi, saya kira nasionalisme semacam ini yang kita butuhkan saat ini bukan nasionalisme sempit. Model Trump America First yang kemudian membuahkan perang dagang dengan China. Presiden berkali-kali mengatakan bahwa ini adalah era kolaborasi bukan kontestasi. Tapi kolaborasi juga bukan kemudian menyerahkan segalanya kepada pihak asing tapi tadi ya ada bentuk kesepakatan saling menguntungkan. Dan ketika ya kita menjadi primadona ya bukan hanya saat ini, tapi dari dulu kita menjadi primadona bagi bangsa bangsa lain karena sumber daya alamnya yang luar biasa kita harus bisa memanfaatkan itu. Ya konteks kontemporer adalah dirisasi mikro. Ya jadi emang kita butuh teknologi. Ya untuk apa? untuk kemudian ya kita bisa apa namanya menciptakan sesuatu yang dibutuhkan dunia. Bahwa ke depan misalnya kita membutuhkan dunia membutuhkan dengan proses transformasi dari konvensional vehicle menjadi electric vehicle membutuhkan litio baterai dan itu bahan bangunnya. gitu gitu dan kita tahu bahwa perusahaan sebesar PSGLA itu berminat untuk inalistasi di buat pabrik mobil listriknya karena ya kita punya kadang-kadang nikel yang mungkin terbesar di dunia. Tapi kalau kita ya kurung dengan semangat nasionalisme seperti itu itu tidak jadi apa-apa. Seperti dulu misalnya ya Sultan Kamarullah misalnya menolak Belanda ya juga tidak jadi apa-apa. Yang ini adalah konflik yang kemudian ya saling merugikan sama lain. jadi semangat kolaborasi semangat kooperasi ya dimana nasionalisme tidak terjerumus menjadi chauvinisme ya itu yang saya kira penting ya untuk kita pelajari dari bahwa ya kerajaan-kerajaan kita di Masa khususnya di Malabut Maka itu sudah begitu terbuka ya dengan kekuatan-kekuatan global. Meskipun saja terjadi kita konflik disana-sini tapi bahwa ya konflik itu terjadi ketika kemudian yang tadinya kolaborasi menjadi eksploitasi. ya yang tadinya prinsipnya saling menghargai dan saling menguntungkan kemudian menjadi ya keuntungan sepihak dan kerugian dari pihak lain. Jadi kita perlu belajar dari sejarah ya bagaimana jalur rempah itu menandakan bahwa ya bangsa kita itu punya peradaban yang luar biasa. bahkan di ya zaman di Masa Utara ya itu yang saya baca sudah ada biacukai sudah ada biacukai sudah ada pandu laut ya jadi modern itu bukan epos modern itu adalah two way we think bagaimana kita berpikir dan itu dimanifestasikan dalam ya administrasi administrasi ya berbasis kognisi bukan basisnya adalah apa namanya sesuatu yang ambil ditempel dari sana sini tapi sesuatu yang betul-betul ya kecerdasan lokal plural nah kalau kita ingin ya merayakan masa lalu maka kita kita perlu memantulkannya dalam kekinian ya jadi mempelajari sejarah itu bukan demi sejarah tapi demi kekinian apa yang bisa kita pelajari ya dengan kekayaan alam yang luar biasa ya perikanannya luar biasa ya pasar lelang di Sukiji Jepang itu mungkin 50-60% tunanya dari Maluku Utara yang dibawa ke Bitung untuk kemudian di olah kirim Jepang dibawa ke Bitung mungkin ada yang dibawa lagi ke Jendral Santos Filipina ya jadi kalau nelayan-nelayan di Maluku Utara Mogok melaut ya Filipina kekurangan pasokan tunanya Jepang karena mereka konsumsi tunanya terbesar jadi kita harus membayangkan bahwa kita harus terbuka ya gak ada yang berinvestasi di industri pengolahan eh apa ikan di eh utara kita welcome tapi lu saja dengan tadi prinsip yang saling menghubungkan dan saling menghargai dan jangan lupa harus ada alih teknologi ahli pengalih pengetahuan ya sehingga kita ke take over ya sendiri dan kemudian ya menjadi petikari ya tapi tanpa itu saya kira tidak mungkin ya bayangan saya di Maluku Utara itu kita punya sekolah pertambangan yang terbaik di Indonesia ya punya sekolah perikanan yang mungkin terbaik di Asia Tenggara bahkan di Asia itu ya kalau kita mau memantulkan sejarah ya ke dalam epos kekinian harus punya itu yang memiliki SDM SDM terbaik di bidang pertambangan karena kayaan Inral di Maluku Utara luar biasa ya punya sekolah perikanan terbaik di Asia Tenggara siap anak kayaan laut luar biasa ya ya jadi cerita-cerita tentang ya sultanan lama di Maluku Utara bukan semata-mata hikayat bukan semata-mata ya ya dongeng sebelum tidur tapi sesuatu yang harus di transformasi menjadi satu energi ya untuk membangun Maluku Utara menjadi satu kuatan ekonomi ya yang akan membawa bangsa ini ya menjadi apa yang dikita-kita presiden ya masuk top 5 dari begitu lagi ya bahkan menjadi 5 besar kekuatan api daya ekonomi dunia tanpa perhatian ke timur saya kira supaya itu sulit karena kekayaan ada di sini mineral ada di sini perikanan ada di sini kekayaan bangsa ini mungkin 70% ada di sini ya tanpa sebuah transformasi cara berpikir transformasi ideologis ya tentang revitalisasi nasionalisme ya saya kira eh sulit untuk apa namanya eh menggapai ya yang impian kita menjadi ya bangsa yang segani di dunia ya menjadi ya bangsa adidayah yang bisa berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang sudah terlebih dahulu menjadi adidayah seperti Amerika China dan lain sebagainya ya jadi saya kira itu ya yang saya sampaikan ya besar harapan saya ya tentu saja eh apa namanya webinar ini kemudian nanti bisa mengubahkan sesuatu yang lebih konkret sesuatu yang lebih praktis ya dalam pemaknai jalur empah itu jalur-jalur empah ya untuk apa namanya manfaat bagi Maluku Utara dan Indonesia pada umumnya saya kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bang Doni oke mungkin Pak Dirjen Masih ada kita mau tanya sementara soal terkait pendaftaran jalur empah ke UNESCO kira-kira apa sarat-sarat apa saja yang sudah mungkin disiapkan dan juga yang kedua kebijakan apa apa namanya Dirjen kebudayaan terkait dengan jalur empah ini baik terima kasih kalau yang pertama tadi untuk pendaftaran memang sekarang yang dilakukan adalah mengidentifikasi tinggalan-tinggalan arkeologis atau tinggalan sejarah sepanjang jalur empah itu karena yang akan didaftarkan ke UNESCO itu adalah tinggalan-tinggalan tersebut ya jadi sepanjang jalur empah di Indonesia kita punya 20 titik Maluku Utara tentu termasuk itu kita daftarkan secara kolektif jadi tinggalan-tinggalan di seluruh Nusantara ini dirangkai dan kemudian didaftarkan sebagai warisan dunia ke UNESCO kenapa fisik ya karena memang itu ada di bawah konvensi 1972 UNESCO yang mengatur tentang warisan dunia ya sifatnya memang tinggalan-tinggalan fisik nah kebijakan apa yang ditempu saat ini kita banyak sekali komunikasi dengan teman-teman di provinsi kabupaten kota mengenai persoalan ini ya karena kalau bicara tentang jalur empah di Indonesia ya banyak sekali wilayahnya ya tapi tidak semua sudah memiliki mekanisme untuk mengelola warisan-warisan berupa cagar budaya itu ya nah ini tentu bervariasi ada yang punya tim ahli cagar budaya ada yang belum ada yang cagar budayanya sudah ditetapkan dengan baik oleh bupati ada yang belum karena kekuasaan untuk menetapkan cagar budaya itu ada di bupati dan wali kota gitu jadi ini yang sekarang ini kita lakukan selama tahun 2020 2021 juga masih akan begitu sehingga nanti di akhir tahun 2021 kita sudah punya peta yang jelas mana-mana saja dari tinggalan bersejarah itu yang mau didaftarkan ya nah tapi saya sedikit mengkomentari tadi Bung Doni saya setuju sekali gitu ya bahwa ini bukan demi sejarah itu sendiri ya tapi kita gunakan jalur empah ini sebagai sebuah mekanisme ya menjahit kembali dan memang saya setuju tadi ya bahwa nasionalismenya berbasis pada keterbukaan dan pandangan ke depan hanya saja sekarang ini kita melihat pada jalur rempah ini melihat masa lalu tidak lain untuk menunjukkan atau menumbuhkan kepercayaan diri kita mampu kok dulu aja seribu lima ratus tahun yang lalu seribu tahun yang lalu bisa itu ya berbuat begitu banyak dengan segala macam keterbatasan ya sekarang komunikasi lebih baik transportasi lebih baik semuanya lebih baik kok gak bisa nah ini pertanyaan tantangan itu ya jadi jalur rempah sekali lagi sebuah kerangka kerja sebetulnya ya bukan hanya urusan daftaran ke UNESCO kalau itu tugasnya di kebudayaan aja cukup lah gitu tapi yang yang untuk menghidupkan jalur rempah dalam pengertian tadi ya membangkitkan SDM kita dan seterusnya itu tugas kita bersama secara nasional ya ini bukan kebetulan IG MNI yang mengadakan acara nih ya tugasnya yang paling utama mestinya di ujung tombak ya para mahasiswa ini lah yang sudah terkonsolidasi dalam organisasi gitu jadi itu sih komentar komentar balik saya ya jadi apa jalur rempah ini tidak lain untuk penguatan ya penguatan kesatuan yang jauh lebih berbasis ya pada pengetahuan kecerdasan yang kita warisi dari masa lalu dari sejarah demikian Oke kebetulan disini ada beberapa teman-teman juga mungkin bisa bertanya secara langsung kepada ada apa namanya Pak Dirjen ataupun apa namanya Bang Doni silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya kalau belum ada jangan dipaksa itu ada ada pertanyaan tidak di oke oke ada seorang sebelumnya pertanyaan yang ditujukan ke siapa pimpinan dan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang telah berkesempatan hadir atau sudah hadir di bumi Saruba ini dan saya hormati semua fasilitator yang telah menyampaikan bobotan-bobotan ilmiahnya yang bagi saya nanti kita diskusikan panjang dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan maupun teman-teman seperjuangan sebelumnya saya ingin memperkenalkan perkenalkan nama saya Lutfi Abdul Hak saya perwakilan dari Solidaritas Mas Basiswa Bacan Raya Kota Ternate yang diundang langsung dari Ketua Umum Gimini Cabang Bacan dan Alhamdulillah saya berkesempatan hadir lewat penyampaian yang pertama dari dari segda Kabupaten Halbar Selatan sini sebelum saya masuk kepada poin pertanyaan saya ingin menjelaskan sedikit atau saya ingin menanggapi sedikit persoalan jalur rempah bagi saya jalur rempah ini ini dimana ada terjadi satu gejolak di masa itu dimana ya darah pun atau nyawa dipertaruhkan pada saat itu demi mempertahankan ekstensi atau identitas Malukutara itu sendiri di pihak empat kerajaan sehingga sampai saat ini ketika kita bercerita persoalan jalur rempah-rempah dan ekstensi Malukutara maka saya akan bandingkan dia dengan realitas sosial saat ini agar kita bisa kita bersama melihat realitas sosial ini dengan kejadian yang ada di masa lampau sehingga sejarah tidak hanya menjadi secara tekstual yang tertinggal tetapi ada makna atau benteng pertahanan di masa kini itu menjadi tanggung jawab kita bersama lewat agenda ini saya ingin sampaikan kepada Pak Sekda yang telah menyampaikan mengenai dengan ulasan soal jalur rempah-rempah ini saya pikir secara nasional bangsa Indonesia itu lemah dari segi geopolitik kalau secara geoekonomi saya pandang memang Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah tetapi secara geopolitik saya pikir Indonesia masih lemah dimana terjadi tragedi kemarin persoalan kapal Cina yang masuk di Indonesia ini salah satu hal yang sangat penting untuk kita baca langsung ke pertanyaan ini oke dari pertanyaan saya mengenai dengan realitas atau kondisi kepada Pak Sekda dan Abang Doni kepada Pak Sekda saya ingin bertanya dengan extension cell itu mengenai dengan rempah